Hai teman-teman, Assalamualaikum Kali ini aku bakalan bikin ide jualan lagi buat sarapan pagi Bikinnya gampang banget, kali ini aku bakalan share resep nasi goreng maut Tiap kali jualan ini pasti langsung cepet banget ludesnya Karena orang-orang pasti langsung buruk Nah buat teman-teman yang udah penasaran bikinnya seperti apa Yuk langsung aja kita buat sama-sama Di resep kali ini buat nasinya aku pakai dari setengah kilogram beras Masak aja seperti biasa Kalau teman-teman mau lebih banyak resepnya tinggal dikali Kemudian buat sayurannya aku pakai 10 buah buncis dan juga 2 buah wortel Nah pastiin kalau sayurannya udah dicuci bersih Kalau buat buncis ini langsung aja kita potong-potong kecil Nah kalau buat wortel belah dulu menjadi beberapa bagian Setelah itu potong kecil Nah dan yang terakhir disini aku gunakan 1 buah jagung yang udah aku pipil Untuk bahan selanjutnya siapkan 10 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah Buat bawang putih kita iris tipis terlebih dahulu dan tinggal dicincang halus Kemudian kita iris tipis bawang merah Buat bawang udah selesai diiris kalau udah kita sisihkan Selanjutnya kita rebus air kemudian rebus 3 keping mie telur atau mie kuning Direbus seperti biasa aja sampai mateng Nah kalau udah seperti ini lalu angkat dan tiriskan Masih menggunakan wajan yang sama kita didikan air kemudian rebus sayuran Pertama masukkan dulu wortel kita rebus sampai setengah matang Kalau udah masukkan sayuran lainnya Nah sayurannya jangan direbus sampai bener-bener mateng banget ya Cukup direbus sampai setengah matang aja Karena nanti bakalan kita masak lagi Kemudian panaskan secukupnya minyak Tumis bawang putih dan juga bawang merah Sampai tercium harum Kalau bawangnya udah tercium harum Kemudian masukkan sayuran yang udah kita rebus tadi Lalu kita masak sampai tercampur rata Kalau sayurannya udah cukup matang Kemudian masukkan nasi Masukkan juga mie yang udah direbus tadi Nah buat bumbunya tambahkan dengan 1 sendok makan saus tiram Lalu masukkan juga lada bubuk Dan juga masak kok ayam atau penyedap rasa Jangan lupa dikoreksi rasa sampai rasanya pas ya Dan ini tinggal kita aduk aja Supaya bener-bener rata dan juga bumbunya tercampur Teman-teman boleh menambahkan garam Ataupun menambahkan micin ya tergantung selera Nah ini dia hasilnya Nasi goreng mautnya udah jadi Udah selesai digoreng Lalu sisikan dan kita biarkan sampai dingin Buat topping lainnya Aku bakalan bikin tahu asam manis Siapkan 10 kotak tahu Boleh pakai tahu kuning ataupun tahu putih Kemudian kita hancurkan Tapi jangan sampai halus banget Lalu tambahkan dengan setengah bungkus Tupung bumbu serba guna Dan kita aduk lagi Sampai tercampur rata Kalau udah kemudian sisikan Untuk topping lainnya Kita pakai 6 buah sosis Boleh pakai rasa sapi ataupun ayam Lalu tinggal dipotong-potong kecil Kalau udah selesai seperti ini Kita inis tipis setengah siung bawang bombay Selanjutnya panaskan minyak Kemudian kita goreng tahu tadi Sampai warnanya kecoklatan Dan juga sampai kering Jangan lupa buat dibulak balik ya Supaya matanya bisa merata Nah ini dia Tahunya tuh udah kering Dia juga udah berwarna kecoklatan Kalau udah seperti ini Kemudian angkat dan tiriskan Kemudian panaskan sedikit minyak Kita tumis bawang putih Sampai tercium harum Nah kalau udah kemudian Masukkan bawang bombay Kita tumis sampai bawang bombaynya layu Kalau udah lalu masukkan Potongan sosis dan masak sebentar Sampai sosisnya ini setengah matang Kemudian masukkan 7 sendok makan Saus tomat Dan 1 sendok makan Saus sambal Tambahkan juga dengan setengah sendok makan Saus tiram Dan juga secukupnya penyedap rasa Setelah itu aduk-aduk Sampai semua bumbunya ini Benar-benar matang Kemudian masukkan tahu yang udah digoreng tadi Kita aduk-aduk Sampai bumbunya rata Nah kalau udah seperti ini Sekalang tinggal kita kemas aja Boleh menggunakan plastik mica Ukuran 4C atau 4A Kemudian masukkan nasi goreng mautnya Tapi jangan terlalu banyak Karena aku mau jual murah Tambahkan daun selada Nah diatasnya kita kasih tahu asam manis Sekitar 3 buah Jangan lupa sosisnya juga Dan yang terakhir kasih telur Ini telurnya telur dadar yang udah aku potong kecil Nah diatasnya kita kasih taburan wijen Biar lebih cantik Buat telur yang aku gunakan Totalnya di satu resep ini Menggunakan 2 butir ya teman-teman Nah ini dia Nasi goreng mautnya udah jadi Ini cocok banget Kalau dijadikan ide jualan Pastinya langsung laris manis Banyak banget yang serbu Ide jualan sarapan pagi Yang super mengenyangkan Apalagi anak-anak Dijamin pasti bakalan suka Nah itu dia teman-teman Resep dari nasi goreng kali ini Semoga bermanfaat Dan juga semoga teman-teman suka ya Jangan lupa like, komen, share Dan juga subscribe Kita jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa lagi Terima kasih